Heng wakasan ikut gati peteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa'la umurid dunia wa'ad-din Assolat wa'assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa'ala alihi wa ashabihi wa mantabiham bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du Para pecinta ziarah wali Kali ini kita berziarah di makam Syekh Datuk Kahfi Atau Syekh Nurjati di pesambangan Komplek Makam Gunung Sembung Bukit Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di giri Amparan Jati Yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati Sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon Tepatnya di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idafi Mahdi Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka pada pertengahan abad ke-14 Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi Putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh Ayahanda dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil Syekh Datuk Kahfi memiliki dua orang adik yaitu Syekh Bayanullah dan adik wanita yang menikah dengan Raja Upih Malaka Buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Adi Pati Unus dari Demak Selanjutnya Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah setelah menuntut ilmu di Mekah Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah putri dari Ali Nurul Alim Dari pernikahan tersebut mereka digaruniai empat orang anak Yakni Syekh Abdurrahman yang kelak di Cerebon bergelar Pangeran Panjunan Syekh Abdurrahim kelak bergelar Pangeran Kecaksan Fatimah yang bergelar Syarifah Baghdad dan Syekh Datuk Hafid Syekh Nurjati hidup pada abad pertengahan antara abad 14-15 dan pernah bermukim di Baghdad Sekarang Baghdad merupakan ibu kota Irak Syekh Nurjati bersama istrinya Syarifah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil Dalam perjalanannya sampailah Syekh Nurjati di pelabuhan Muara Jati Dengan penguasa pelabuhan Syekh Bandarnya bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumajan Jati Sesampainya mereka di pelabuhan Muara Jati Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyai Ratna Jati Ningsih atau Nyai Rara Api Kemudian dikisahkan Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalgawa Orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh Kemudian membangun sebuah pontok pesantren yang bernama Pesambangan Jati Pernikahan Syekh Nurjati dengan Hadijah digarunai seorang putri yang bernama Nyai Ageng Muara Yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangkeng Pontok pesantren Pesambangan Jati adalah pontok pesantren tertua di wilayah Cirebon Dan pontok pesantren tertua kedua sejawa barat Dan di areal makam Syekh Nurjati terdapat tempat duduk Syekh Datuk Kahfi yang dikenal dengan nama Puser Bumi Konon pada saat itu gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat Puncak gunung Ciremai itu amrol terlepas terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut Puncak gunung Ciremai itu terombang ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai Saat itu datanglah seseorang yang diyakini sebagai Datuk Kahfi ke puncak gunung yang terombang ambing itu Memperhatikan dengan sesama kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya puncak gunung yang semula terombang ambing di tengah laut Mendadak diam dan berubah menjadi tanah atau daratan biasa Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Kulo Jawa Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpencar ke seantero jagat Wallahuaklam Demikian sekilas tentang sejarah Syekh Nurjati Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Ada pun informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar Wallahu'l mu'afiq ilaq wami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati